selamat datang di indotop abadi disini di video kali ini kita bakalan mereview dan cara pemasangan elc73 ya nah disini ada part laki nya kita susun dulu dari part laki nya ya Oke langsung aja kita pasang part laki nya seperti ini nih Nah ini kita pasang dulu bagian sampingnya seperti biasa ya kita pasang juga bagian sampingnya ini ada siku ini ada lubangnya seperti ini kita pasang ya Nah setelah itu kita pasang bagian depan dan bagian belakangnya seperti ini kita giniin aja kalau misalkan beribad masangnya ya terus kita tinggal tekan aja begini nah dia akan terpasang seperti ini Nah terus kita juga balikan lagi seperti ini dan kita pasang lagi ya sampingnya atau belakangnya seperti ini ya Hai nah ini kita tinggal tekan aja nah seperti itu nah terus ke kalau kalian mau pasang gagangnya langsung bisa kita tinggal pasangin aja ini ya kalau kalian ada obeng kalian mending pasang pakai obeng tapi kalau nggak ada obeng juga pakai tangan bisa ya ini gagangnya seperti ini ya kita tinggal buka seperti ini terus kita pasang bagian di belakangnya sini di dalamnya ya kita dorong kita puter ke kanan ya sampai dia masuk seperti ini depannya tembus ya Nah ini tuh kalian tahan seperti ini terus kalian tinggal masukin bagian doang digagangin lubangnya dengan baut ya terus kalian puter-puter puternya ke arah yang berlawanan ya atau puter ke kanan ya Nah jadi kalian puter-puter puternya ke kanannya oke nah ini kalau misalkan kalian puter ke kanan jadinya seperti ini kencangnya nah ini latinya udah jadi terus kita masuk ke bagian bodinya nah setelah itu kita rakit bodinya atau raknya seperti ini ya ya Nah ini tuh dia menghadapnya ke belakang yang ada sikunya dia menghadapnya ke belakang terus kalian tinggal cari nih nah bagian-bagiannya yang punya lubang di atau yang partnya kayak gini bentuk partnya kayak gini dia ada di sebelah kiri nih yang ada di lubang ini dan dia part yang sebelah ini dia adanya di sebelah sini ya yang ada tiga lubang di samping 3 lubang sini kalian pasang seperti ini ya Nah setelah kalian pasang seperti ini kalian cari yang seperti ini ya terus kalian taruh di bagian atas nah setelah kalian pasang seperti itu kalian cari yang bagian bagian seperti ini atau part yang seperti ini terus kalian pasang di bawahnya nah sesudah kalian pasang seperti ini kalian cari bagian sampingnya nih seperti ini tinggal kalian pasang ya ya di samping dan masuk ke lubang yang disini Hai nah setelah kalian pasang seperti ini ini udah jadi setengahnya ya kalian tinggal cari part yang seperti ini ya setelah itu kalian pasang bagian tisunya nih sang bagian tisunya di samping dan masuk ke lubang yang disini ada lubang lagi satu kita masukin aja seperti itu ya setelah jadi seperti ini kita cari bagian tisu nah nih seperti ini bagian yang ini kita tempelin di samping di samping sini ini kan ada buletannya di bagian sini jadi kalian masukin dulu nah seperti ini Hai nah setelah berdiri kokoh seperti ini kalian cari bagian yang seperti ini kalian pasang di sebelah sini ini yang ada lubang dua ya kita masukin sesudah seperti ini kalian tinggal pasang bagian belakangnya caranya gimana kita balikan dulu seperti ini ya Nah setelah kita balikan seperti ini ya kita ratain lagi kalau misalkan ada yang nggak nggak pasang gitu ya Nah terus ini dia ada tiga lubang di bawah dan disini ada siku tiga kita tinggal samain semua sikunya dengan lubang-lubang yang ada di sini ya kita tinggal pasang seperti ini samain semua baru kalian kencangin seperti ini kalau udah semuanya rapat kayak gini kalian diriin lagi seperti ini nah terus caranya gimana nih biar dia kencang gitu ya pasang dulu yang bagian tisunya nah ini bagian tisunya dan ingat ya ada lubangnya ini di samakan dengan yang siku yang ada di sini nih jadi siku yang ada di sini kalian masukkan dulu nah setelah masuk kalian sama ratain dulu semuanya kayak gini terus baru kalian balikan seperti ini agar pemasangannya mudah kalian balikan seperti ini terus kalian samain semua dengan part-partnya yang mudah terpasang ya Nah seperti ini nah setelah rapat kayak gini kalian tinggal pasang nih yang sebelah sininya ya kalian pasang seperti ini sama kita rapatin lagi kayak gini nah ini udah mau jadi kita tinggal pasangin kacanya cara pasang kacanya gimana sekarang kita tinggal pasang kacanya ya kacanya cara pasangnya dari samping dulu seperti ini seperti ini kita masukkan ya setelah itu kita putar luruskan hadap gini terus kita ini kan bisa di kendoreng dikit nih atau dibengkok-bengkokin fleksibel gitu lah nah terus kita tinggal masukin kayak gini nah jadilah kacanya seperti ini kita tinggal tekan aja rapatin jadi deh raknya kayak gini kita sekarang tinggal kita tuh anda pasang lacanya ah hai oke 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 sì hai hai Terima kasih.